Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan! Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru kembali menggelar sosialisasi diversifikasi konsumsi pangan pada generasi milenial. Kali ini bertempat di SMA N3 Kota Banjarbaru, pada hari Rabu 20 September 2023. Sosialisasi penarapan pola makan bergizi beragam seimbang dan aman atau B2SA dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru dibuka secara resmi oleh Kepala Sesi Ketahanan Pangan, Hety Maria, yang juga melakukan pembagian buah kepada siswa dan siswi sebagai bentuk penarapan pola makan B2SA. Kita sosialisasi tentang materi diversifikasi konsumsi pangan. Jadi kita bagaimana caranya mengandalkan ragamkan pangan. Jadi tidak hanya satu parang saja. Kepala SMA N3 Banjarbaru, Rahmah, penyambut baik sosialisasi ini. Ia bersyukur karena dilimpahi beraneka ragam aneka hayati yang bisa dimenfaatkan secara maksimal untuk keberlangsungan hidup. Bersyukur, kita cukup hanya dengan kata-kata, tetapi bagaimana kita menikmati apa yang ada di lingkungan kita terutama terkait materi hari ini, bagaimana kita nanti bisa mengembangkan pemutiran, menyebabkan pengaturan luar kita, dan keberlangsungan juga ya dalam memasangkan super daya hayati yang ada di dunia kita dan supaya mencoba maksimal dan hidup kita bersama-sama. Sosialisasi penerapan pola makan bergisi, beragam, seimbang, dan aman dari DKP 3 Kota Manjarbaru dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Ketaran Pangan Heti Maria dan juga melakukan pembagian buah kepada siswa dan siswi sebagai bentuk penerapan pola makan B2SA. Kepala Seksi Ketaran Pangan Heti Maria Terima kasih.